Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai bedah akun yang trafficnya sudah jelek ya mengenai bedah akun tentang tiktok afiliat yang bakalan aku spill ya ini sesuai berdasarkan pengalaman yang sudah aku lalui atau yang lagi aku alamin aku pengen banget nge-share ke kalian karena kebetulan bedah akun yang aku lakukan tidak berhasil guys jadi kalian harus lihat ya beberapa bedah akun yang aku lakukan ketika naikin komisi dari si tiktok afiliat pertama kita akan masuk dulu ke tiktok jadi aku itu punya akun tiktok yang followersnya udah lumayan ya di akun pertama aku punya followers di 70 ribu apa 7 ribu ya? 7 ribu sorry ya akun akun resmi aku punya followers 7 ribu yang CO udah banyak belum? udah kita klik dulu untuk komisi ya nih yang CO itu sudah banyak dan sudah dapet komisi juga aku dapet komisi berapa ya? 400 ribuan ya aku dapet komisi di 400 ribuan nih history untuk yang CO juga banyak ya history untuk yang CO juga banyak ya cuman aku belum tarik komisi ya dan kenapa sih kok aku ngebedah akun ini gitu karena pertama jadi traffic dari akun aku yang ini itu sangat jelek sekali ya awal-awal sih trafficnya bagus ketika live streaming tapi kesini-kesini trafficnya jelek ya mau munculin orang atau kayak pengen di live streaming tuh orang stay di 10 orang misalkan di 20 orang itu susah banget tapi kalau awal-awal 100 orang bisa nembus untuk live streaming ya makanya aku agak susah disana guys karena biasanya aku cepet banget naikin komisi tuh dari live streaming ya kalau cuman dari Vite-Vite aku sebenarnya jarang ya yang aku buat Vite-Vite kayak gini ini kayak cuman buat tutor aja ya cuman buat tutorial pada saat aku bikin konten di Youtube aku gitu dan bedah akun yang aku lakukan maksudnya kayak gimana gitu jadi guys aku itu termasuk akun yang perkembangan dari followersnya tuh lumayan cepet ya untuk naik memang ya terus yang kedua cuman trafficnya itu kurang bagus jadi komisinya tuh kayak gak ada perkembangan gitu loh disana-sana aja tapi kalau awal-awal itu aku akuin trafficnya bagus sekali ya penghasilannya juga bagus sekali aku pernah info ya di Youtube aku sebelumnya penghasilan dari akun aku yang ini ya yang add idapar2 ini ya tapi kesini-kesini aku udah melakukan bedah akun atau melakukan observasi untuk akun aku yang ini jadi aku tuh kayak trial selama 3 bulan mencari traffic lagi kayak rutin live streaming konsisten live streaming konsisten bikin Vite-Vite tiap hari ya tapi tetap nihil ya jadi yang aku lakukan itu tetap nihil gak ada perubahan sama sekali pada saat live streaming yang stay di live aku itu gak karuan banget pokoknya jelek ya pokoknya trafficnya udah super parah jelek ya dan aku tuh berinisiatif kayak aduh gak mungkin nih dapet penghasilan dari TikTok affiliate kalau kayak gini trafficnya kalau kayak gini bentukannya dari akun TikTok aku gitu ya akhirnya aku memutuskan untuk buka akun resmiku ya jadi aku tuh punya ya sorry akun pemasaran sorry nah akun pemasaran aku ini baru aku buka kemarin ya jadi karena followersnya itu kemarin-kemarin tuh baru dikit loh baru 10 orang sekarang udah 2 hari ya udah 2 hari di 406 orang pengikutnya aku live streaming selama 2 hari ini berapa penghasilannya gitu ya dari hasil live streaming kita akan buka ya ini adalah penghasilan akun baru aku pada saat live streaming di hari kedua hari kedua di 5,9 juta ya dan 46 produk terjual untuk apa namanya untuk penjualannya di live streaming tanggal 21 ya kemarin kemarin tuh berarti Mei tanggal 20 bisa cek gak ya coba ya kita cek di hari berarti di tanggal 20 ya nah tanggal 20 nya lebih jos lagi beb di 6.200.000 guys 6.200.000 jadi ini hari pertama kalian kalau mau beneran gak sih aku gitu ya nih kita cek di tanggal 19 tanggal 19 aku gak ada aktivitas apapun Mei tuh 0 karena baru buka karena aku memang baru ngeseriusin konten skincare aku yang ini di tanggal 20 nih ya aku mulainya di tanggal 20 Mei 20 Mei aku dapet 6.252.000 ya estimasi komisi yang aku dapet 300.000 kurang 5.000 say ya 300.000 kurang 5.000 ini dalam sehari ya terus aku live lagi di tanggal 21 hari ini ya tanggal 21 hari ini ya beb ya kita back dulu masuk lagi nah tanggal 21 nya ini aku dapet di 5.852 turun ya tadinya 6.200 sekarang di 5.8 gak apa-apa yang penting aku dapet komisi di 282.000 ya kurang berapa tuh kurang kurang 18.000 ya untuk nembus 300.000 gak masalah gak apa-apa yang penting aku dapet komisi berarti dalam 2 hari ini aku udah dapet komisi 500.000 estimasinya ya ya bandingin aja sama akun aku yang pertama itu akun punya aku cuman dapet komisi 400 itu berapa bulan coba guys ya sedangkan akun aku yang baru yang ini aku baru live streaming 2 hari penghasilannya estimasi kotornya ya udah di 11 juta lebih ya sedangkan estimasi pendapatan komisinya udah hampir di 500.000 lebih ya ya gak sih kalian bisa simak ya akun barunya baru ini aku buka skincare anti mahal ya yang belum follow tolong follow dong ya yang belum tau akun kedua aku tolong follow add skincare anti mahal ya ini akun baru aku untuk naikin komisi tiktok abis sebel banget sebenernya ya guys kalian juga bisa apa namanya tiru cara aku kalau misalkan akun kalian udah gak berkembang sama sekali yaudah trafficnya udah jelek yaudah tinggalin aja kalian tinggal buka akun baru aja semangat buka akun baru kemudian live streaming konsisten lagi di akun baru ya jadi kesimpulannya buat kalian yang punya akun trafficnya udah buruk komisinya juga entit-entitan kayak dikit dikit-dikit udah tinggalin aja apa kamu beralih aja ke akun baru berarti trafficnya udah buruk ya itu sih tips dari aku karena aku udah observasi 3 bulan komisinya tetap gak ada kenaikan kayak trafficnya tuh kurang bagus makanya mendingan aku biarin deh walaupun followers aku banyak yang akun itu gak apa-apa aku followers dikit ini tapi aku dapat komisi lebih jos ya jadi buat teman-teman pemula yang udah banyak followers tapi perkembangan komisinya kurang coba diobservasi dulu akun kalian kalau masih tetap kayak gitu tinggalin aja akun kayak gitu ya masuk ke akun baru beb ya maksudnya jangan dibuang akunnya juga ya tetap kalian tetap bikin vite-vite juga jadi kalian tetap punya 2 akun ya kayak aku gini oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat mengenai bedah akun yang trafficnya itu jelek ya jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye